Selamat pagi teman-teman, kami lagi ada di pos lantas dulu, simpang si debu-debu ya, ini kali kedua kami kesini, tadi awalnya pada saat kami datang sudah ada kecurigaan Oknum, ada salah satu orang Oknum juga yang disuruh cek kesana, ternyata benar itu kenalannya ya. Nah, tapi yang paling penting, kami sempat menghentikan satu pengendara, piksin tadi ya, yang kita sudah hadirkan juga langsung kesini korbannya, ceritanya korban ini bayar kumpli, 500 ribu ya, 500 ribu, sebenarnya di awal korban ini nggak punya uang, nggak punya uang cash sebesar 500 ribu, sampai akhirnya harus kesana, boncengan sama salah satu Oknum, salah seorang Oknum yang kita curigai terima uangnya, Nah, boncengan sampai ke ATM, ya, digiring sama Oknum ke ATM untuk ambil uang 500 ribu. Nah, setelah uang dapat, 500 ribu, bayar, baru dilepas dan tidak jadi disilah, ini keterlaluan. Ya, jadi, masyarakat tidak punya uang tapi dipaksa sampai harus ambil uang di ATM-nya. Mohon atensi Bapak Papolda, ini sangat mencemarkan nama baik Polri dan membuat Bapak menjadi jelek, ya. Di mata masyarakat? Di mata masyarakat, terutama masyarakat Medan ini tempat wisata, dan kondisinya kita lagi musibah pandemik COVID-19 yang belum ini, masih menjadi PR sampai hari ini. Tapi ada Oknum yang mencemarkan nama baik Bapak dan mengambil keuntungan di tengah musibah yang lagi dihadapi negara kita saat ini. Ya, ini tempat wisata, tapi terkenal di sini selalu ada kegiatan-kegiatan yang katanya bukan rajia, tapi terpasang pelang rajia. Ya, itu tadi kita sudah putar tuh. Itu ada pelang rajia, sudah berbulan-bulan dipasang. Tadi alasannya, bukan pelanggaran rajia, tapi pelanggaran rajia, tapi pelanggaran rajia terpasang terus. Seperti yang berapa video yang lalu ya, Pak? Ya, berapa video yang lalu, video call mereka. Beberapa bulan yang lalu, pelanggaran rajia itu masih ada sampai sekarang. Tujuannya apa? Kalau memang nggak rajia, ya jangan dipatang. Nah, yang aneh lagi, begitu kami ada di sini, dan untuk kali kedua, setiap kami ada di sini, kegiatannya langsung berhenti. Padahal banyak pelanggaran kasar mata, tadi saya sempat tunjukin, Pak, itu ada nggak pakai helm, tapi alasannya lagi makan. Lagi merokok? Lagi merokok, ya. Lagi merokok, lagi makan awalnya. Tolong, Pak, di sini tadi ada tiga anggota, ada salah satu orang-orang yang diperikirkan terima uang, sudah tidak ada di lokasi. Tapi identitasnya, sementara kita sudah kantongin dari isi korban. Ya, mudah-mudahan setelah ini, Tolong, kalau memang sudah punya jiwa pengayom, jangan sampai berhenti langsung dengan masyarakat seperti ini, Pak. Ya, Pak, tugas daripada Profam, sekiranya lebih berperan aktif ya, berperan aktif untuk sidak ke lokasi-lokasi yang selama ini kita dapati, kita sidak, yang diduga pengli. Oke, mohon untuk berperan aktif Profam Boldasu untuk menjidak langsung lokasi ini. Kita coba ada beberapa kali menghubungi salah satu anggota Profam, kami tadi untuk tiapkan ya, dan tiapkan. Ya, responnya tolong diperbaiki, Pak, karena kami membantu tugas Bapak, ya, setidaknya Bapak tidak lanjut dari laporan dari masyarakat. Oke, itu saja temuan hari ini, teman-teman. Untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, tolong info ke kami, jika masih ditemukan kegiatan yang terdikasi pungli, terutama korban yang mungkin pernah ada menjadi korban pungli di sini, silakan kontak ke WA saya atau WA Bang Joe. Kita akan kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, untuk kita serahkan langsung ke Bapak Kapolda. Oke, terima kasih, selamat pagi. Dari pos ya? Eh, saya Benny, sorry, janggu. Iya, Pak. Dari pos ya? Iya, Pak. Ditilang? Iya, Pak. Ditilang, benar ditilang atau bayar tadi? Iya, orang itu minta ini, Pak. Minta berapa dia? Minta 500 ribu. Minta 500 ribu? Apa, apa salahnya, Pak, nggak pakai helm? Iya, Pak, nggak, 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 jadi saya balik. Balik? Jadinya ditilang atau dibayar? Bayar, Pak. Ini, uangnya kita minta balik. Saya nggak berani, Pak. Apa nggak berani? Nggak berani, Pak. Enggak, kami dampingin, nggak apa-apa. Bapak dari mana, Pak? Saya Benny, ya 200 ribuan. Kita memang lagi mantau pos ini, terkait punggly. Nah, kalau Abang jadi korbannya, kita ke dalam, kita minta uangnya. Tadi bayar berapa? 200 ribu, Pak. Sama siapa namanya? Nggak, nggak nama namanya, Pak. Masalahnya banyak tadi, Pak Iya, iya, makanya kita permasalahkan sekarang Masalah saya memang betul-betul salah, Pak Sim saya juga nggak ada Nggak apa-apa, kemarin juga kita udah sidak Akhirnya semuanya dilepas Nggak jadi nilang juga akhirnya Ini kan nggak bener, kan? Ini kan tempat wisata Tapi kan malah dijadikan banyak tempat korban gitu, kan? Masih ada rame di sana, korbannya? Ini juga, sama? Kena juga? Kena juga, Pak Nggak, oh, bukan kena tilang di situ? Kalau menang ke atas, nggak bisa Pake helm aja, utamannya Jadi, gini aja Tadi bayar 500 ribu, ya? Udah, saya minta balik uangnya Biar balik, silahkan lanjut lagi Tunjukin aja ke kita Yang mana yang terima uangnya Tau nggak namanya? Namanya nggak tahu, Pak Tapi orangnya ada di situ, kan? Iya Ya udah, kita minta uang balik Kemarin juga gitu Tapi, Pak, jangan minta saya Ini apa masalahnya? Oh, pelat mati, Pak Pelat mati? SIM nggak ada Dan Pelat mati lima tahunannya, ya? Iya, Pak Pak, nggak balik berapa aja? Udah, pelatannya letak Kolektanya nggak usah, ikut Kamu aja ikut Pelatannya letak di situ Di samping mobil kami aja Kita jalan kaki aja Nanti saya pulang, Pak Diikuti Nggak, nggak Kita dampingin terus Sampai ke Medan Kami juga dari Medan, Pak Apa yang ditakutkan orang? Kamu itu jadi korban 500 ribu Kali berapa orang tadi di situ? Banyak, Pak Ada lebih dari 5 orang tadi Nggak Kalau kami datang bubar Tapi Tapi kan Nggak mungkin terus kita Tiap hari datang Karena Kita mau lihat penindakan yang dilakukan mereka itu Kenapa minta uang ke masyarakat? Kita mau lihat Kalau bisa kita Ya, kita minta uangnya Kalau Tadi bilang saya cerita Ya, gimana, Pak Nggak bisa disuruh Bapak itu Siti langsung Terus saya bilang Ya, saya minta Inilah, Pak Apa Dame atau apa Jadi langsung dibilang Bapak itu gitu Nah, gitu ya Langsung Lagi ada raja atau gimana? Nggak ada, Pak Tadi Saya udah lewat Terus dikejar, Pak Oh, udah lewat Dikejar, ya? Dikejar Lampau Kauannya dikejar Ya, yuk Jadi Tunjukin aja Bapak Bapak harus Saya juga takut Nanti Bukan usah takut Kita damping Kamu bilang Tadi Sampaikan Kalau disana Tadi dibuka 500 ribu Kita cuma pinta Tunjukin yang mana orangnya Yang nerima uang 500 ribu Iya 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 Saya nunggu disini, Pak Nanti 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 diikuti Sampai Kita kasih nomor Rempotnya Nanti sama Bang Supaya Ada yang Ganggu Bang Ngikutin Simar mata Lagi Lagi Tuh Lagi Lagi Oke Nanti Tidak 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 Yang terima uang Rp500.000-nya siapa? Enggak, sembunyi, sembunyi ya. Tadi banyak kereta di sini ya. Ada apa Pak? Ada apa kita bantu? Pak Sebayang, ini pengendara tadi ada diminta uang Rp500.000. Siapa aja tadi di sini? Boleh tahu Pak Sebayang? Misalnya tiga orang Pak. Lebih dari tiga orang? Ada yang selain dari yang tiga orang ini Pak Sebayang, Pak Snurad, Pak... Si Marmata. Yang minta Rp500.000 siapa? Enggak ada di sini. Tadi saya dikejar di sana Pak. Tapi di bawah kemari ya. Kalau saya terima uangnya ada di mana? Yang terima uangnya di mana? Di sini? Enggak, di sana Pak. Di sana? Dikejar dari sini ya. Ini kereta apa? Bang, izin Bang. Selamat pagi. Dengan siapa nama ini Pak? Gunaan. Apa salah Bang? Enggak pakai helm aja ya? Gunaan. Boleh izin? Banyan itu ya. Ini Pak? Gunaan. Berarti STNK ada ya? Jadi yang di Cita apa ini? STNK. di situ keretanya mana keretanya itu ya kereta pelatnya mati ya Pak izin Pak mau penanyaan ini lagi rajia atau bagaimana pak tidak tidak tapi disitu pelangnya kenapa masih tetap ada saya mau tanya pelang disitu tertulis rajia Apakah ini Raja saya bisa minta SPT-nya Pak SPT-nya ada SPT-nya Pak ya masyarakat SPT-nya bisa izin Pak kalau surat tugas kami ada di sini ya itu karena raja karena setelah aku belum tidak ada kasat mata tadi itu Pak Bapak juga lihat tadi dari sana dia melintas dua sepeda motor nggak menggunakan helm Iya kan ingat kan ya salah memang salah kami tidak membela yang salah tapi disitu Pak ini surat izin rajiannya surat kami ada di dalam itu bisa Pak minta tolong Pak sebagai apa hari ini izin Pak ya hai 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 silahkan bapak dari mana masyarakat masyarakat Iya hai 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 muncul aja di Polresta dimana Hai iya kaya masyarakat ada menanyakan surat tugas dan kita tunjukkan surat tugas kita Pak ini sini tidak ada tertulis untuk izin Raji ya Pak tapi disitu dibuat disitu Raja rutin Bagaimana menurut Bapak Pak Sunorat hai 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 apa kok bilang ya udah bisa aja ada yang lain ditanya sama bapak ini nggak ada kalau dimintai duit nggak ada nggak 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 ada kan silahkan lakukan pergelarannya hai 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 ya itu mungkin sekarang kita bisa tunjukin tuh ada pelangnya pelanggaknya Polrest Tanah Karo operasi rutin dari sini saya bisa baca kalau saya juga mau ada bahwa itu bisa macam-macam jangan banget begitu ya ya yang jelas kekawangan dari perban tadi di sini ada silahkan bapak ajarin dia silahkan diri di peraduan siap orangnya ya silahkan ya bapak ajarin dia 400 ribu nggak ada uang sampai harus dibawa ke ini loh ke ATM ya digiring ya harus diarahkan ke ATM ambil uang dulu balik lagi tapi tidak jadi ditilang nah ini terlaluan pak laporin langsung ke polda iya entar sudah banyak yang dimutasi pak bergala ya telepon ke polda telepon telepon ke polda telepon ke polda telepon ke bapak bilang rekayasa biar kita telepon ke polda ajar tiap ini pekatuan dong bilang sekarang ada di sini kita telepon ke polda sekarang nggak bener ini sampai nggak ada uang diarahkan ke ATM kok nggak propam ya propam aja propam polda ya Oh ituさん ngkak ya bergala ... oh ini telepon ke polda pedang ke faz Nih, ya jawab ya, Bapak sebagai kapos Jawab ya, kukasih telpon sama kapol dalang sumpah ya Ini saya telpon ya Ya bentar, Pak tahu nggak ibadah Ini Pak ya Langsung Kenapa Pak? Ini saya langsung telpon kapol dah Pak, tenang aja Pak Nanti pesannya ada kami mau, Pak? Berhenti Padahal kalau pasangan kita tidak berhenti Ini Pak, biar kapol dah nggak harus ngomong Belum menang, udah berdering Ini sampai warga harus KTM Pak, bayar 500 ribu Pak Tso high Terima kasih telah menonton! 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 Ada diIS pun! Terima kasih telah menonton! 300 ribu! Tidak hadir. Tidak ada uang, sampai dikirim ke ATM birasa, sampai uang. Kalau kapal benar. langsung biar ini akibadah akibadah ini jam segini iya lah jam segini ibadah iya atensi banget kayak gini iya kemarin udah kita WA dibalas kok sudah banyak ini proses mutasi kenias kita musir biar sampah biar sampah ya kenias gak main-main beliau ada bukti pindah aja bang kita putar aja tadi ini masih korban tuh kenapa dia masih desing hari nanti apa ya kan